Hai orang bodoh seringkali beralasan sabar terhadap segala sesuatu yang sebenarnya dia mengalah dengan keadaan tanpa pernah berusaha berusaha lah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusaha lah menjadi manusia yang berguna beri nilai dari usahanya jangan dari hasilnya baru kita bisa mengerti kehidupan hidup itu seperti bersepeda kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu kamu harus terus bergerak maju keindahan persahabatan adalah bahwa kamu tahu kepada siapa kamu dapat mempercayakan rahasia belas kasihlah terhadap sesama dan bersikap keraslah pada diri sendiri janganlah mencoba menjadi orang sukses jadilah orang yang bernilai kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda nalar hanya akan membawa anda dari A menuju B namun imajinasi mampu membawa anda dari A kemanapun semua orang itu jenius tetapi jika anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon percayalah itu adalah bodoh imajinasi lebih penting daripada pengetahuan pengetahuan terbatas sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi belajar dari kemarin hidup untuk sekarang berharap untuk besok hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya gravitasi tidak bertanggung jawab atas orang yang jatuh cinta banyak hal mungkin datang kepada mereka yang menunggu tetapi hanya hal-hal yang disisakan oleh mereka yang bekerja keras seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan jika A adalah kesuksesan hidup maka A sama dengan X plus Y plus Z X adalah pekerja Y adalah bermain dan Z adalah tutup mulutmu tanda sejati dari kecerdasan adalah bukan pengetahuan tapi imajinasi apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh dan hal itu sudah semestinya Anda menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir dilengkupi perasaan rendah hati Anda harus belajar aturan permainan dan kemudian Anda harus bermain lebih baik dari orang lain belajar dari masa lalu hidup untuk hari ini berharap untuk hari esok sumber pengetahuan utama adalah pengalaman hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang ilmuwan besar mereka keliru itu adalah karakter ketika anda berpacaran dengan cewek yang manis satu jam seperti sedetik ketika anda duduk di atas tungku panas sedetik serasa satu jam itulah relatifitas saya cukup menjadi seorang seniman yang menggambar dengan bebas di atas imajinasi saya jika fakta tidak sesuai dengan teori rubalah faktanya lebih penting menjadi manusia yang berguna daripada menjadi manusia yang sukses terima kasih selamat menikmati